Aduh, momen deg-degan Mari kita tes Hai gengs Welcome back to our channel Ini mama mau cerita Mulai dari mana ya ceritanya ya Jadi, ini mama di kamar mandi Diem-diem karena Abang sama kidos lagi di bawah Mungkin kalian ngeliat vlognya ini telat ya Tunggu mama tutup dulu nih toilet Yaudah, mari kita mulai ya Jadi, semalam tanggal 24 Itu pas di rumah Inang Aduh, pegelin tangan mama Tadi habis masak, habis masak turkey ya Itu perut mama sakit Terus Mama bilang, karena mama makan sawah krot Setiap mama makan sawah krot Dampaknya pasti perut itu kayak kenceng gitu loh gengs Memang sampai sekarang belum terbiasa Walaupun waktu demen banget makan sawah krot Dan Aduh, momen deg-degan Dan Eda, Eda kecil si Tati Niki bilang Kamu mau datang bulan kali Gitu kan Pas dia bilang kayak gitu Ya, aku bilang ke dia Aduh, terus dia bilang gini Ya, ini aku kayaknya bentar lagi mau datang bulan Gitu kan Terus aku bilang Waduh, aku gak bisa denger yang begituan Soalnya Aku tuh tipe yang Kalo denger orang lagi dapat Walaupun aku tuh jam Apa? Jam dapatnya Tanggal dapatnya tuh masih lama Pasti ketularan gitu loh Gak tau ya kenapa Selama ini kayak gitu Jadi hormon itu mungkin karena Kepikiran Bentar lagi dapat Jadi dapat duan gitu Dapatnya lebih cepat Daripada tanggal yang biasanya Apa? Daripada Siklus bulanannya gitu loh Ah, pegel juga ini pegang kameran Nah, terus Semalam tuh aku baru ingat Ternyata Bulan ini tuh aku gak dapet Dan bulan kemarin juga gak dapet Ini hasil aku gugup banget geng Jadi kan kita pindah Itu kan kemarin Pertengahan bulan November Nah, seharusnya Pertengahan November itu Kalo gak salah Aku dapet apa Ya, sekitar-sekitar Segitu deh pokoknya Pertengahan November Jadi aku mikir Biasalah hormon perempuan kan Naik turun-naik turun Ke roller coaster Apalagi kita tuh stress gitu kan Faktor stress Dan Kemarin itu asli Barang-barang tuh Semua mama yang packing sendiri Mama sama abang Yang ngangkatin semuanya Bahkan kalian tau Mama juga sama abang yang ngangkat Freezer seberat itu ke bawah Freezer yang dibeliin sama abang Inang Plus Kapan hari Mama sama abang juga Yang ngangkat Itu meja Mijam makan kita tuh Yang beratnya 80 kilo itu loh gengs Dan Dan tadi itu Aduh ini aku sampe Ingat dingin gini gugup Seharian ini tuh Aku tuh mikir Gak mungkin dua kali telat gitu kan Kalo November doang yang telat Itu sih Masih bisa dimengerti gitu loh Dan aku mikir-mikir Bulan Desember ini Aku gak ada tanda-tanda Untuk dapet gitu loh gengs Perubahan sendiri Di tubuh Yang mama rasain Sih dadah tuh kenceng Cuma aku gak mikir yang gimana-gimana ya gengs ya Karena Gak mungkin gitu Maksudnya Sebulan ini kami tuh Bener-bener stress berat gitu loh Bolak-balik Pindah Ke rumah lama Rumah baru Kesana kemari Anak Tidur pun kurang gitu kan Sampe vlog aja berapa kali Berapa kali gak up gitu loh Jadi buat kalian Yang Nonton vlog ini Ini Up-nya Pastinya bakal telat Dan ini bakal back Ketanggal 25 Desember Dan ini tuh besok lockdown gengs Jadi Gak tau Pokoknya ini kita lihat dulu Hasil tesnya ya Mama sih deg-degan asli Kita tes bareng-bareng ya Kebetulan mama tuh masih punya Clear blue Ini semoga aja masih berfungsi Soalnya ini sisa Waktu Si koci kemarin Karena asli aku gak ada Gak ada apa-apa gengs Sementara apotek Segala macam itu Untutup ya Itu bukanya baru Minggu depan gitu loh Lagi besok lockdown pula Coba deh Semoga ini masih bisa berfungsi Kita tes bareng-bareng Jujur aja Kita tuh gak ada plan mama Atau gak ada plan Sama sekali ampun Ini kalo beneran positif Semoga masih bisa Ini tulisannya 2017 Masa iya sih ini pake Apa Ada Expired date-nya gitu Ini kalian lihat nih 2017 Mabuk apa segala macem Morning sink itu gak ada sih Ya bisa jadi Ini hanya hormon aja Yang gila ya Kan kita juga gak tau Mari kita tes Screennya gak ada tanda-tandanya Gengs Kayaknya ini bener-bener Expired deh Seingatku tuh Seharusnya nongong Tanda loading gitu Ya udah jadi tesnya Bakalan kita lanjut Minggu depan Ini dia udah gak Gak berfungsi Screennya Kalian pasti sama Dek-dekannya Kayak mama Beneran ya Asti mama Dek-dekat banget Sampai ketemu di vlog Kelanjutannya ya Gengs Hai Gengs Jadi ini sambungan Vlog mama yang kemarin Yang gagal Pertama kali Ngetest pack ya Seperti yang kalian lihat Ini di atas ini ada topini weird Jadi ini mama curi-curi Kesempatan untuk Nge-vlog sendiri Rahasia di kamar mandi Di atas Karena abang di bawah Lagi nyiapin dinner New year's dinner Buat kita Dan Akhirnya Kemarin tuh mama sempatkan Diam-diam beli test pack Clear blue lagi Jadi ini bakalan jadi Gejutan ton baru Mama sih gak tau ya Hasilnya kayak gimana Kalau feeling sih Karena udah 2 bulan ini Gak dapet Kayaknya sih Kayaknya sih positif Tapi ya Tetap lah ya Harus akurat kan Harus dites Bener-bener Sekarang kita lanjut Ngetest dengan yang baru ya Asli deg-degan Deg-degan banget Loading gengs Terima kasih telah menonton Gengs positif O.M.G Ini kuat bener Ini bayi ya Segitu hektingnya gitu lo Dari bulan November Aku udah gak dapet Emang gitu lo Tapi aku angkat freezer Pas gak ngemacang Ini kok Ini happy ya gengs Bukan trio gempor lah Ini namanya Ini bakalan mama Kasih kejutan ke abang ya Ini kalian saksinya Lo banget lo Ngingkutin tes ya Tuhan O.M.G O.M.G Ini 3 plus Artinya apa ya Ini 3 plus gengs Semangga ini artinya Pregnant Dan 3 plus Kalian lihat Ini berkat Tuhan Sangat luar biasa Tiga plus Tiga plus Saksinya apa ya Asli mama lupa Karena kan terakhir ngetes Itu pas kucik ya Lima tahun yang lalu Ini besok tuh Ngewir dan Semua pada tutup Harus minggu depan Mama telepon dokter Oh Tiga plus Itu artinya Udah hamil Lebih dari lima minggu Yalah Kalo aku November Udah gak dapet Ini udah tanggal 31 Desember Tuhan Berkat yang tadi Duga-duga ini Ip banget guys Tau gak Dulu waktu masih pacaran Sama abang Abang tuh Bercanda apa ya Karena kan Dia bertiga ya Tiga saudara Jadi Dia tuh dulu bilang Dia gak mau ganjil Kayak yang dialami Sama dia Jadi dia tuh Pengen punya anak Kalo gak dua Empat Dan gak ada Planning Ya ampun Kita tuh udah Yang istilahnya Tutup pabrik Mama tuh udah bilang Kita tutup pabrik Udah kocik Itu si pudan Gitu loh Si bungsu Hei Tuhan itu Baik ya God is good Mungkin Itulah Apa yang keluar Dari mulutmu Itu adalah doa Gitu kan Mungkin dulunya Dia hanya bercanda Gitu Tapi Tuhan kasih Gitu loh Ya udahlah Ini Ini loh Mau nyiapin kejutan Untuk lu Buat si abang Aduh ini baik Beneran kuat Ya geng Si mama tuh Ngekat Aduh Nganget barang-barang Berat Kayak gitu Pindahan Ya ampun Nangis terus Pokoknya lanjut Di sesi Mama ngasih kejutan Abang ya gengs Jadi untuk Ngasih kejutan ke abang Kebetulan mama ini ada Box-box gini ya Ini mama lagi di Walk-in closetnya kita Ini ya Hamil Udah lima minggu lebih Udah lima minggu lebih dong gengs Mari kita buka boxnya Tuh Kita sembunyi Di dalam-dalam sini ya Kita taruh Apa kita balik kali Kita balik Kita tutup Kereng kerja nih mama Sehat-sehat ya nak Mama gak tau Kamu di dalam Mama ngangkat yang berat-berat Kita tutup Untung mama di rumah itu selalu Sedia box-box Box-box hadiah kayak gini Eh kita balik ya Jadi entar Kalau sudah jam 00 Ini mama bakalan Kasih ke abang Kasih kejutan Jadi untuk sementara Kita biarkan disini aja dulu Ini siapa yang Jedor-jedor Jedor-jedor Di luar Yaudah sekarang Kita turun ke bawah Hai gengs Ini Kita habis Tahun baruan Dan Kidos pada Bobo Di sofa Kalian pasti udah tau Kalau yang Buat nonton vlog Tahun baruannya kami Dan ini aku mau ngasih Kejutan ke abang Box yang mama tes tadi Tunggu abang udah masuk kamar nih Laps to my siten Happy New Year Happy New Year You are the one Hey Dana Come on Tunggu 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 How's it? What's it? Tunggu Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Bagaimana? New Year new family member dia keregetan dong dia langsung kabur dia ya ampun si abang OMG setiap banget gengs tahun baru berkat baru family member baru kelakuan si abang nih lah ya jadi disini mama mau ngucapin terima kasih banyak buat semua doa-doa yang terbaik dari kalian untuk semua support-support manis kalian dan memang kayaknya dari kapan-kapan sebelum kapan pindahan tuh kayak ada yang udah curiga kalau mama tuh bakalan isi lagi atau lagi isi itu sih gak tau ya feeling kalian tuh emang kuat banget sebelum kami pindahan aja ya sebelum kami up gitu ke publik kalau kita tunggu pindahan tuh sudah banyak yang berkomentar kirim demikian ke mama kayak semacam bertanya maka kapan sih pindahan atau mak semoga cepat ya pindahannya atau mak kayaknya ada feeling deh kalau mama bakal pindah rumah baru dan itu tuh kadang aku baca komen kalian tuh yang ya memang sih apa yang terucap dari mulut itu adalah doa gitu kan dan itu doa-doa dari kalian gitu loh terus soal hamil ini juga kayaknya banyak yang feeling mama lagi isi ya gitu mak bikin adiknya Louis dong atau mak gak ada rencana hamil lagi pokoknya yang gitu-gitu dan terima kasih banget karena kalian tuh bener-bener super-bener manis selalu ke kami terus ya itu tulisan-tulisan kalian komentar-komentar kalian tuh merupakan doa gitu loh doa yang terbaik gitu kan buat kita semua terutama buat mama dan keluarga dan untuk teman-teman semua keluarga-keluarga saudara-saudara pejuang garis 2 yang mungkin sampai saat ini belum Tuhan kasih keturunan yakin dan percaya segala sesuatunya tuh indah pada waktunya jangan patah semangat terus berusaha dan bawa terus dalam doa mama yang jauh di matau ini akan selalu bawa kalian dalam doanya mama semangat terus pokoknya ya Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita semua ini abang masih bangun dan jujur aja abang bilang ini nervous dianya sampai dia harus harus main game dulu sebelum dia tidur karena dia tadi tuh kamar mandi langsung gemetaran memang bener-bener gak yang kita sangka-sangka ya tapi namanya juga ini rejeki dari Tuhan pastinya kita terima dengan senang hati family member kita jadi tambah satu makin rame makin gempor pasti akan kita jaga semoga mama dan baby dalam perut sehat-sehat sampai waktunya lahiran nanti semoga semuanya berjalan lancar amin 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 ini sekalian sama abang kita say bye-bye ya gengs mumpung dia masih on bikin dulu tempat aku gak bisa duduk nih oh Louis digendung abang kesini eh main terus bye thank you for watching thank you for watching bye love you love you konsen main apa sih sayang mobile legend main mobile legend main mobile udah ya gengs mamanya udah udah ngantuk banget dan pastinya stay tune terus kontrol pertama ke dokter pastinya kita bakal nge-vlog ya apalagi masa pandemi gini ya semoga bunyi cepat pulih dan pandemi cepat berakhir pokoknya all the best buat kita semua ya gengs bye God bless you all